Intro Drama The Red Sleeve Cup merupakan drama Korea bertema kerajaan yang saat ini tayang di MBC TV. Drama ini menceritakan kisah cinta pangeran Yisan dengan Song Dok Im yang kelak menjadi selir Ui Bin. Diketahui drama tersebut diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama. Meskipun demikian, latar cerita dalam drama ini merupakan kisah nyata Raja Jongjo dengan salah satu selirnya yaitu selir Ui Bin. Dalam video ini, Mimin akan menceritakan kisah selir Ui Bin berdasarkan sejarah aslinya. Dalam sejarah, selir Ui Bin dikenal sebagai wanita yang paling dicintai oleh Raja Jongjo. Namun, sebelum resmi menjadi seorang selir, selir Ui Bin pernah menolak lamaran Raja Jongjo sebanyak dua kali. Sama halnya dengan drama, selir Ui Bin memiliki nama asli Song Dok Im. Ia merupakan putri dari Song Yun Woo dengan istri keduanya yaitu Nyonya Im dari klan Bu An Im. Lady Song lahir pada tahun ke-29 pemerintahan Raja Jongjo, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1953. Ayahnya bekerja sebagai pelayan di kediaman Hong Bong Han yang merupakan kakek Raja Jongjo dari pihak ibu. Ayahnya kemudian naik pangkat menjadi perwira militer dan kemudian menjadi kepala penjaga di Gyeongbokgung. Saat usia Lady Song menginjak 3 tahun, ia kehilangan sang ibu dan ayahnya menikah kembali dengan Nyonya Ji dari klan Dangyang Ji. Berdasarkan Li Jianan Ko, sebuah buku yang ditulis oleh Hwang Yun Sok, seorang sarjana pada saat itu Lady Song memasuki istana pada tahun 1762 saat ia berusia 10 tahun. Saat itu dirinya menjadi pelayan pribadi dari ibu pangeran Yisan yang kelak menjadi Raja Jongjo. Dikatakan Lady Song memasuki istana berkat hubungan ayahnya dengan kakek pangeran Yisan dari pihak ibu. Buku tersebut juga mengatakan penyebab lain yang mengharuskan Lady Song memasuki istana. Hal tersebut dikarenakan sebuah kasus di mana ayahnya bersama seorang pejabat di gudang beras menggelapkan uang sebanyak 7 ribu nyang dan hampir dihukum mati. Sebagai ganti dari hukuman ayahnya, ibu pangeran Yisan yaitu Nyonya Hegyong mengambil Lady Song sebagai pelayan di kediamannya. Namun, kasus tersebut tidak pernah disebutkan dalam manuskrip sejarah Annals of Joseon. Meskipun menjadi seorang pelayan, dikatakan ibu pangeran Yisan memperlakukan Lady Song layaknya putrinya sendiri. Karena usia Lady Song pada saat itu hampir sama dengan ketiga anak dari Nyonya Hegyong. Diketahui, Nyonya Hegyong memiliki tiga orang anak, yaitu pangeran Yisan yang kelak menjadi Raja Jongjo, Putri Chongyon, dan Putri Chongson. Pada tahun 1762, setelah peristiwa terbunuhnya Putra Mahkota Sado, Nyonya Hegyong mengirim pangeran Yisan ke Istana Gyeonghuigong, yang merupakan kediaman kakeknya yaitu Raja Jongjo. Nyonya Hegyong yang tinggal di Istana Changdeokgu tidak bisa setiap hari bertemu dengan putranya karena ada batasan untuk mengunjungi Istana Gyeonghuigong. Tak lama setelah itu, kedua putrinya menikah dan harus tinggal di luar Istana. Alhasil, ia harus tinggal seorang diri. Selama masa tersebut, Song Ui Binlah yang selalu menemani ibu pangeran Yisan yang tinggal seorang diri. Alih-alih memperlakukan Lady Song seperti pelayan, Nyonya Hegyong memperlakukan Lady Song layaknya putrinya sendiri dan menganggapnya sebagai putri angkatnya. Dapat dikatakan bahwa Lady Song adalah putri pelayan yang tumbuh dalam asuhan majikannya. Dalam sistem kasta, statusnya pun lebih tinggi dibandingkan pelayan biasa. Lady Song yang disayangi oleh Nyonya Hegyong dikatakan memiliki hubungan dekat dengan ketiga anak Nyonya Hegyong. Bahkan Lady Ui Bin bersama putri Chong Yun dan Chong Son bersama-sama menyalin sebuah novel berjudul Kwak Tian Yan Murok. Kemungkinan mereka telah saling mengenal saat ketiga anak Nyonya Hegyong masih tinggal di kediaman ibunya. Dan pangeran Yisan kemungkinan besar telah jatuh hati kepada Lady Song saat pertama kali bertemu dengannya. Dikatakan bahwa Lady Song memiliki kepribadian yang cerdas, ramah, dan lembut. Serta ia sangat pandai dalam kaligrafi, menenun, dan memasak. Bahkan ia juga sangat pandai dalam ilmu matematika, serta memiliki wawasan yang luas. Ketika pangeran Yisan berusia 15 tahun, yaitu di tahun ke-42 Raja Yongjo berkuasa, pangeran Yisan mencoba menganugerahkan gelar Teng'en kepada Lady Song yang berusia 1 tahun lebih muda darinya. Saat itu, pangeran Yisan berkeinginan agar Lady Song menjadi selirnya. Namun tidak seperti kebanyakan wanita istana lainnya, Lady Song menolak permintaan tersebut. Menurut catatan yang ditulis oleh Raja Yongjo di Batu Nistan Lady Song, saat itu Lady Song menangis dan mengatakan, Sun Bin atau bakal calon Ratu Hyowi belum melahirkan dan membesarkan seorang anak. Jadi saya tidak bisa menerima perintah tersebut. Dalam berbagai catatan, dikatakan bahwa Lady Song memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sun Bin yang merupakan istri dari pangeran Yisan. Maka kekhawatiran Lady Song pada saat itu dapat dipahami. Namun terdapat teori yang mengatakan bahwa penolakan Lady Song tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada pangeran Sado, yang merupakan ayah dari pangeran Yisan. Sejak usianya masih muda, pangeran Sado mengambil wanita istana sebagai selirnya, yang kemudian memiliki beberapa putra. Ayah pangeran Sado, yaitu Raja Yongjo, tidak senang dengan keputusan putranya tersebut, dan ia memarahi putranya selama lebih dari satu bulan. Bahkan Raja Yongjo tidak menyukai anak yang dilahirkan dari selir pangeran Sado. Kemungkinan terbesar, Lady Song saat itu tidak ingin apa yang terjadi dengan ayah pangeran Yisan terulang kembali kepada pangeran Yisan, mengingat pada saat itu Raja Yongjo masih berkuasa. Terlepas dari alasan penolakan Lady Song tersebut, pangeran Yisan menerima penolakan tersebut dan tidak memaksakan kehendaknya. Tahun 1769, ayah Lady Song meninggal dan ia resmi menjadi yatim piatu. Pada tahun 1776, pangeran Yisan naik tahta menggantikan Raja Yongjo, dan kemudian mendapat gelar Raja Yongjo. Setelah menjadi raja, pangeran Yisan tercatat memiliki tiga orang istri, diantaranya Ratu Hyowi, Selir Hongwonbin, dan Selir Huabin. Meskipun demikian, rasa cintanya terhadap Lady Song tidak pernah pudar. 15 tahun dari permintaan Sengen pertamanya, yaitu pada tahun 1781, Raja Yongjo kembali menganugerahkan Sengen kepada Lady Song. Namun Lady Song kembali menolak. Alasan penolakan Lady Song kali ini tidak diketahui secara pasti. Namun kemungkinan terbesar alasannya masih sama seperti penolakan pertama, di mana ia khawatir terhadap Ratu Hyowi yang belum memiliki keturunan. Namun kali ini Raja Yongjo bukan lagi seorang pangeran berusia 15 tahun. Ia telah menjadi seorang raja yang berkuasa. Raja Yongjo tidak menerima penolakan tersebut, dan kemudian memperingatkan Lady Song dan memberi hukuman kepadanya. Karena hal tersebut, Lady Song akhirnya menerima permintaan Sengen dari Raja Yongjo, dan kemudian mendapat gelar Sangwi, yang merupakan gelar untuk dayang senior khusus keluarga kerajaan, ataupun gelar bagi dayang yang disukai oleh raja. Pada bulan September 1782, Lady Song melahirkan seorang putra di Balai Hyonhwadang di Istana Changdok, yang kemudian diberi nama Pangeran Yi Sun. Kelahiran putra Lady Song tersebut menjadi kebahagiaan bagi keluarga kerajaan. Karena Yi Sun adalah putra pertama Raja Yongjo, setelah sekian lama Raja tidak memiliki keturunan. Bahkan ibu Raja Yongjo, yaitu Nyonya Haegyong, secara khusus mengirim pelayan dari kediaman pribadinya, untuk membantu proses persalinan Lady Song. Kebahagiaan terbesar tentu dirasakan oleh Raja Yongjo, karena setelah penantian yang cukup lama, akhirnya ia memiliki seorang putra dari selir yang selama ini ia cintai. Dalam Annals of Yongjo, dikatakan bahwa Raja Yongjo bahkan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Raja pada saat itu memanggil para menteri dan pelayan istana untuk memberitahukan kelahiran putranya. Saat itu Raja berkata, Lady Song telah melahirkan seorang putra pagi tadi. Keluarga kerajaan mulai sekarang akan makmur, dan aku merasa beruntung, akhirnya aku dipanggil ayah. Mendengar perkataan Raja Yongjo, para menteri dan para pelayan istana, turut mengungkapkan kegembiraan mereka. Tepat di hari kelahiran putranya, status Lady Song diangkat menjadi selir senior tingkat 3 dengan pangkat Soe Yong. Di tahun yang sama, kurang dari 100 hari kelahiran pangeran Yisun, Raja Yongjo memberikan gelar Wonja atau pangeran penerus kepada putranya. Pada tahun 1783, pangkat Lady Ui Bin kembali dinaikkan menjadi Bin, yang merupakan gelar tertinggi untuk selir Raja. Raja memberinya gelar Bin dengan awalan Wi, yang memiliki arti sesuai. Ia pun resmi menjadi selir Song Ui Bin. Satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 1784, selir Song Ui Bin kembali melahirkan seorang putri. Raja kembali berbahagia atas kelahiran anak keduanya tersebut. Saat itu Raja mengatakan, saya senang karena telah memiliki seorang putra dan putri. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Putrinya meninggal setelah dua bulan dilahirkan. Dikatakan bahwa selir Song Ui Bin dan Raja Yongjo sangat bersedih atas kematian putrinya. Seolah ingin melupakan kejadian malang tersebut, dua bulan kemudian, yaitu pada bulan Juli 1784, Raja Yongjo memberikan gelar Putra Mahkota Mun Hyo kepada Pangeran Yisun. Penobatan Putra Mahkota tersebut diadakan di Chung Huidang, yang merupakan tempat tinggal Putra Mahkota yang dibangun secara khusus oleh Raja Yongjo untuk sang putra. Namun, pada bulan Mei 1786, di tahun ke-10 Raja Yongjo berkuasa, Putra Mahkota Mun Hyo terkena sakit campak, dan kemudian meninggal pada 11 Mei 1786. Saat itu, Putra Mahkota Mun Hyo baru berusia 5 tahun. Kematian Putra Mahkota tersebut kembali memberikan luka mendalam bagi selir Song Ui Bin dan Raja Yongjo. Menurut sejarah, keduanya menyaksikan secara langsung seluruh proses pemakaman putranya. Dikatakan bahwa selir Song Ui Bin menangis terseduh di atas makam putranya. Sebagai simbol dari kesedihannya, Raja Yongjo mendirikan sebuah monumen di makam Putra Mahkota dan menuliskan kesedihannya atas kematian putranya. Dikatakan bahwa Raja bersama selir Song Ui Bin saling menghibur satu sama lain untuk melupakan kematian putranya. Saat kematian Putra Mahkota, selir Song Ui Bin tengah mengandung anak ketiganya. Untuk mengatasi rasa sedihnya, Raja Yongjo berharap anak yang dikandung oleh selir Song Ui Bin adalah seorang pangeran. Saat itu, Raja Yongjo mengatakan, aku ingin Putra Mahkota Mun Hyuk kembali. Namun, selir Song Ui Bin sepertinya tidak pernah benar-benar pulih dari kesedihannya atas kematian kedua anaknya. Seiring berjalannya waktu, kesehatan selir Song Ui Bin berangsur menurun. Tidak diketahui secara pasti apa penyakit yang diderita oleh selir Song Ui Bin. Namun, dalam Annals of Yongjo, Raja Yongjo mengatakan, penyakit itu aneh dan akhirnya sampai ke titik ini. Diduga selir Song Ui Bin menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran pada saat itu. Sehingga muncul kecurigaan bahwa selir Song Ui Bin telah diracuni. Namun, hal tersebut tidak pernah terbukti. Jika dilihat dari tulisan Raja Yongjo di Batu Nisan Selir Ui Bin dan buku Lejenangko, gejala yang dialami oleh selir Song Ui Bin merujuk pada penyakit preeklampsia atau komplikasi saat kehamilan. Selain itu, dikatakan juga bahwa selir Song Ui Bin memiliki jantung yang lemah. Dengan segenap hatinya, Raja Yongjo merawat selir Song Ui Bin. Ia secara pribadi memeriksa setiap remuan obat yang sedang dipersiapkan. Bahkan, ia melakukan upaya khusus untuk menyimpan obat-obat tersebut di kamarnya. Namun, kesehatan selir Song Ui Bin semakin memburuk dan ia meninggal pada 14 September 1786 beberapa bulan setelah meninggalnya putra mahkota. Saat itu, usia kehamilan selir Song Ui Bin menginjak usia 9 bulan dan anak yang dikandungnya pun turut meninggal. Dikatakan, Raja Yongjo sangat terpukul atas kematian selir Song Ui Bin beserta anak yang belum sempat dilahirkannya. Sebagai bentuk rasa cintanya, Raja Yongjo sendiri yang menulis batu nisan untuk selir Song Ui Bin. Secara pribadi, Raja Yongjo menuliskan kesedihannya atas kematian selir Song Ui Bin beserta anak yang dikandungnya. Ia juga mengatakan bahwa selir Song Ui Bin adalah satu-satunya istri yang ia cintai di antara semua istri-istrinya. Semua perasaan Raja Yongjo terhadap selir Song Ui Bin ditulis dalam batu nisan tersebut, termasuk kisah Raja Yongjo yang ditolak sebanyak dua kali oleh selir Song Ui Bin dan bagaimana Raja Yongjo mengagumi selir Song Ui Bin sebagai wanita yang cantik dan luar biasa. Tidak hanya itu, Raja Yongjo juga memakamkan selir Song Ui Bin di bukit yang berada di samping makam putra mahkota. Menurut adat dan peraturan pada saat itu, seorang selir tidak boleh dimakamkan di tempat yang sama dengan putranya karena seorang selir memiliki status yang lebih rendah dari putranya. Namun, untuk pertama kalinya, Raja Yongjo mengabaikan peraturan tersebut. Raja Yongjo juga mendirikan sebuah kuil peringatan di tempat yang sama di mana selir Ui Bin dimakamkan. Setelah kematian selir Song Ui Bin, dikatakan bahwa Raja Yongjo beberapa kali mengunjungi makam selir Song Ui Bin untuk mencurahkan kerinduannya. Namun, setelah selir Pak Subin melahirkan Sunjo, ia tak pernah berkunjung kembali. Awalnya, makam selir Song Ui Bin dan putranya terletak di Taman Hyocang, Yosanggu, Seoul. Namun, pada tahun 1944, Jepang secara paksa memindahkan makam selir Song Ui Bin dan putra mahkota ke Sosamneng di Wondangdong, Provinsi Goyang. Makam keduanya kini ditempatkan secara terpisah di Sosamneng. Makam putra mahkota terletak di sebelah Yere, sedangkan makam Song Ui Bin ditempatkan di komplek makam selir.